buat kolam ikan dengan ukuran besar di ladang teman-teman dan ini adalah penampakannya berapa sih modal sekaligus ukurannya teman-teman bisa simak video ini dari awal hingga akhir karena kami akan membagikannya teman-teman Halo teman-teman radar pertanian pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan membuat ikan kolam ikan ya dengan ukuran yang besar karena ini adalah kolam ikan yang dibuat itu dekat dengan sungai atau dekat dengan tempuran daripada pertemuan sungai dan jadi sebelah depan kita itu sebelah kanan sebelah kiri kita itu adalah ikan dengan sungai sungai ukuran besar ya teman-teman ya dan ini kolam ikan ini sudah dibuat sekitar 8 bulanan dan kita sudah membangun rumah juga membangun rumah singa yang ada di depan itu teman-teman bisa menyaksikan nah memang tidak dipagar teman-teman untuk kolam ikan ini kolam ikan ini sendiri totalnya itu dalam satu hektar itu kita buat dibuat dengan 8 8 petak kolam ikan nah 8 petak kolam ikan nah memang tidak dipagar teman-teman dan tidak dipagar alasan tidak dipagar salah satunya karena sudah dipasang dengan CCTV teman-teman jadi dipasang dengan CCTV dan memang wilayahnya sendiri cukup aman cukup aman sekaligus enggak rawan dengan pencuri ya pencuri nah itu teman-teman nah sekarang kita akan membagikan terkait dengan pengalaman membuat kolam ikan ini dari beberapa pengalaman yang sudah ada awalnya itu karena tebingnya kita buat ini kurang tinggi teman-teman itu pernah mengalami jebol pada saat musim penghujan jadi pada saat musim penghujan itu jebol dan ikannya banyak yang kabur ya memang ini ikan ikannya yang kita pelihara itu adalah jenis ikan nila ya ikan nila dan ikan gurame rencananya dan ini memang kita tanamin dulu untuk jenis ikannya itu ikan nila kalau ikan gurame itu karena terlalu lama alasan tidak melihara ikan lele karena kita masih mengumpulkan modal terkait dengan modal ikan lele saya kan cukup besar ya teman-teman cukup besar jadi saya kira gitu untuk ikan lele harus nanti ada suplai makanannya dari selain makanan sentrat kita bisa menggunakan maggot sebenarnya masih memelihara maggot teman-teman nah ini untuk kolam ikannya teman-teman bisa melihat sekaligus menyaksikan secara langsung ya untuk ukurannya memang besar ini teman-teman ukurannya itu kisaran 11 7 11 7 11 itu untuk panjangnya 7 untuk lebarnya teman-teman jadi ini memang ukuran sangat besar jadi bisa dikatakan ini adalah kolam ikan yang dibuat dibuat khusus untuk nantinya untuk pembesaran ikan gitu lain sebagainya dan di tengah-tengahnya kita perlu untuk menyewa ekspilator ya menyewa ekspilator itu kalau satu jamnya 2 jam per 2 jam atau 120 menit itu kisaran 15 juta teman-teman untuk membuatnya gitu memang umum modalnya agak besar untuk membuat kolam ikan sendiri tapi ini kita pelan-pelan saya yakin untuk kedepannya juga doakan teman-teman untuk sukses jadi kita bisa melihat atau membuat video yang lainnya terima kasih telah menonton bye bye selamat menikmati